Oke teman-teman kita main JYMS Bus Cup ya gue jujur aja teman-teman baru tahu ternyata bisa juga nggak pakai Juniorit atau middle school teman-teman cuma bedanya kalau Juniorit sama middle school itu dapet boost ya kan berapa persen 20% kalau salah ya sama recovery energi di halftime jadi buat teman-teman yang apa namanya mau main Cup ini nggak perlu satu tim Juniorit atau middle school lebih bagus teman-teman main tim yang paling kuat aja yaitu lebih guna daripada maksain Juniorit sama middle school Aduh offside kurangin ya gua lupa sinya gua mundurin tadi kalau main diisi memang resikonya agak susah ya teman-teman dibanding main apa namanya main di HP ya ah gua udah seri sekali kalah sekali teman-teman dua set seri sama kalah gara-gara tim full middle school ya full middle middle school ini gila kuat banget teman-teman karena dia dapet bus juga jadi luar biasa dah pokoknya dah ya backnya soda teru Jito merah yang pasing ya sama Isisaki Yes Isisaki Nankatsu ya Waduh itu kuat banget susah banget ditembus teman-teman meskipun gua ada margus juga tetep aja kutubu 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 diremehin lu gila oke gila lu bro kita tes kita tes ya kalau satu tim middle school keepernya ken waduh kennya alotnya luar biasa teman-teman alotnya luar biasa ditambah lagi dicolok skill ken 97 ya itu waduh ngaco dah pokoknya tepis terus kita sikat dulu pake 6 polion kita sikat dulu bisa gak nih dan ini ternyata bisa invalid position teman-teman jadi bisa misalkan forward teman-teman butuh haanya kayak Snyder bisa teman-teman masukin ke misalkan ke back atau enggak ke AM gitu bisa ya ya sebenernya ini cup ini agak aneh sih teman-teman jujur aja ya sedikit memaksa ya cupnya kan ketepis cuy padahal udah critical oh ada soda itu dia yoskoe nan basah yang warna biru itu gila banget teman-teman itu shootnya bisa 31.000 hampir 32.000 mengerikan sekali oke dia dribble dapet gak ya kayaknya dia mesti one two ya baru dapet oke dia dribble masih berat masih berat kita tadi siapa ya aduh gue lupa lagi yang sama napo oke seperti ini teman-teman bisa dipasukin oke oke selamat menikmati kita coba ke margus ya highball tapi sodanya juniorit loh jadi kuat ya ditambahin satmaster lagi nah ini nuk-nuk saki juga gila banget temen-temen nuk saki juga gila banget ya nuk-saki juga gila banget ya kalau yang tap-tap regulasi begitu mah enaklah temen-temen ya keeper punya skill dibatasi sedangkan dia force momentum gila banget Oke 32.000 lo makan ini Ken 32.000 32.000 lo makan nih kalau Napoleon enggak tahu apa-apa nih power lagi deh yang bisa blok margus ini cuman pemain middle school temen-temen atau enggak pemain junior joryut udah gitu kalau temen-temen yang punya juga stormy juga stormy itu juga dipakai yaitu shootnya bisa 30.000 juga jadi ngeri juga itu kan kaleng-kaleng temen-temen ya kali ini hadiahnya juga agak beda dikit temen-temen biasanya itu hadiahnya ada pemain ya kali ini hadiahnya spesifik blackball dan lumayan itu hadiahnya temen-temen spesifik blackball muler sama muler muler subak dah juga kalau siapa tuh lagi subasa ya ngomong-temen gila bombardir ya biar mampu scan-nya nah dias kenapa ini gue pakai temen-temen karena ini dias junior yuk Hai dan ini kalau keepernya musuhnya muler dia akan jadi Jerman killer juga ya udah gitu ada kebus juga tapi 70% chance nggak bisa ditebus cuy nyebelin nggak nyebelin ya nyebelin emang Hai tuh liatin aja lebih kuku power ya waduh ini bahaya nih Nuksaki Nuksaki Oke kena lu Nuksaki Nuksaki nggak mampu susunya tapi gue juga PRnya begini ada kebacar dibat usaha ya Aduh jangan-jangan Oh untung aja nggak keblok Oke ayo kali ini gua full power gua yakin gua jebol margus asis undulannya margus sikat gila kernnya udah minus 10% sama minus 5% loh temen-temen masih gila aja Pak ya Nah itu dari juta dibawah capek nunggunya jadi teman-teman enggak usah ngepus teman-teman harus pakai karena ngincar bus harus pakai satu tim full Junior Yud ya jujur aja teman-teman yang paling penting itu kalau bisa kalau pilihan teman-teman banyak itu striker pasti Junior Yud ya lebih kalau bisa ada striker Junior Yud terus keeper Junior Yud sama back Junior Yud 111 sama M1 langsung siap posisi satu pemain Junior itu sudah cukup ya nggak perlu semuanya Junior Yud Oke habis ini kita daily gacha teman-teman sama kita buka SSR tiket SSR tiket ada dua hai 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 eh kalah sekali seri-sikali dah yang penting hadiahnya ya teman-teman jadi enggak perlu ngejar rankingnya penting hadiahnya hadiahnya udah bagus untuk hadiahnya udah cukup lumayan ya blackball segala macem nah ini nakanishi baru nakanishi lumayan kuat teman-teman apalagi main middle school ya kalau dapet ha juga lagi nakanishi lagi enggak kita keteng-ketengin yang bisa diketeng misafi Junior Yud mencurigakan uang enggak ya juga kali ini kembali ke habitat pemberi harapan palsu misafi dikaitkan hilang-gahberapet cuy Jepang ada pendapat parah telah kita buka-bukain ya gue baru dapat satu temen-temen dari Dream polar si siapa namanya si Muller Muller yang ngapain giant fish ya jenis es ya momentumnya kecil juga temen-temen ya nggak kepake ya masih belum sisa satu SSR suram s-u-s-u-r-a-m suram gimana nih mana nih mana eh koin dulu koin superstar gila harganya mahal ya 1.500.000 roberto belum pernah dapet SSR temen-temen dari sini ya gua lihat banyak juga yang dapet pemain-pemain SSR SSR murni ya gua belum beruntung nih ngomong-ngomong dapetnya blackball terus waduh Legend doleman doleman nih belum ini ya belum ada yang kuat ya temen-temen ya belum ada yang kuat mungkin bentar lagi temen-temen nggak bakal lama lagi eranya Rising Sun mungkin ya Belanda Netherlands Rising Sun mungkin dia bisa nongol yang kuat karena kesian banget ya temen-temen ya Oke dua SSR tiket kelas kita buka dapat tahu dapat baru noduk hai 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 double SSR kita lihat Pierre wabang terselekel ya butterfly tackle lumayan buat dicolok oke segitu aja video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis kolom komentar sampai ketemu di next video temen-temen